Ini adalah konfirmasi tentang pertanggung jawaban Kainama secara hukum. Pertanggung jawaban Kainama secara hukum terhadap pertanggung jawaban Kainama tentang sekolahnya dan kata-kata pengetahnya. Sudah dikonfirmasi oleh Ustaz Kipun dari Ayah Sofya Mualat Senter Nasional di Kantor Hukum di Jakarta Selatan. Pada tanggal 18 Desember 2020. Lalu sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Loh, itu pimpinan sekolah tinggi. Dan saya hormat. Masa saya bantah. Yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat. Yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam. Atau latar belakang ketika jadi Kristen. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu dihadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin. Sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya. Baik dari Katolik maupun Protestan yang kemudian mengklarifikasi. Oh itu tidak benar sih itu mantan pernyata. Oh itu tidak benar sih itu lulusan Fatikan. Oh itu tidak benar sih ini adalah mantan pastur. Oh itu tidak benar sih ini. Dia dari saudara-saudara kita umat yang beragama Islam. Yang sudah mulai sadar terkait dengan kebohongan Ustadz Kainama yang dia publik di media sosial. Kali ini ada seorang Ustadz. Ustadz ini bongkar habis tentang kebohongan Ustadz Kainama terhadap agama Islam. Menurut Ustadz ini banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat di media sosial. Ketika ia menceritakan latar belakang kehidupannya setelah masuk agama Islam. Dan menurut Ustadz ini, ini sangat membahayakan dan membuat malu agama Islam ukapnya. Oleh karena ya saudara, seperti biasanya saya mengajak teman-teman untuk melihat atau menyaksikan videonya. Berharap videonya ditonton sampai selesai. Supaya saudara dan saya tidak kegagal. Oleh karena ya, inilah dia videonya yang berikut ini. Tuju dengan pemikiran yang seperti ini. Sebab Alkitab pun juga mengajarkan kita orang Kristen katakannya jika ya dan tidak jika tidak. Nah beliau ini juga seorang Mu'alaf dan karena itu mari sama-sama kita simak apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikutnya. Apanya apa sih misalnya gitu ya. Nah kita seringkali apa namanya itu mendengar ya cerama-cerama beberapa Ustadz-Ustadz Mu'alaf. Yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang ke Kristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam. Atau latar belakang ketika dia jadi Kristen. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu dihadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya. Baik dari Katolik maupun Protestan yang kemudian mengklarifikasi. Oh itu tidak benar si itu mantan pendeta. Oh itu tidak benar si itu lulusan Fatikan. Oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastur. Oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Nah teman-teman itulah cuplikan videonya dan beberapa waktu yang lalu. Mu'alaf yang latar belakang pendidikannya ini dipertanyakan. Di antaranya adalah Ustadz Kainama dan ini adalah respon Ustadz Kainama ketika dipertanyakan mengenai latar belakang pendidikannya. Intinya di surat itu adalah saya tidak pernah menjadikan nama sekolah tinggi tersebut dan lembaga-lembaga Kristen lainnya. Dan pengalaman saya, pengalaman iman saya ketika saya masih bergerja sebagai tema. Tidak. Sekali lagi sebagai tema. Tidak pernah. Tidak pernah. Cerita-cerita saya pernah. Enggak. Itu tidak pernah jadi tema. Itu diangkat. Tapi tidak pernah jadi tema. Gitu lah. Sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Loh. Itu pimpinan sekolah tinggi. Dan saya hormat. Masa saya bantah. Ini enggak bisa. Saya justru minta ampun, minta maaf. Minta ampun sama Allah. Minta maaf kepada beliau. Insya Allah. Insya Allah ini juga akan disebar. Insya Allah. Para tuan guruku, para orang tuaku yang aku sangat hormati. Di sekolah tinggi tersebut dan di lembaga-lembaga Kristen. Menonton hal ini. Para tuan guruku, para tuan guruku di lembaga pendidikan. Dan lembaga ibadah, rumah ibadah. Kristian dan Katolik. Hari ini aku mohon maaf. Dan hari ini aku buat pernyataan. Aku tidak. Aku kainama. Tidak. Membawa-bawa hal-hal yang dulu. Segala sesuatu yang aku sampaikan. Hanya untuk membuka. Pengalaman imanku sebagai non-muslim. Yang mengucapkan dua kalimat syadat. Dengan berpegang kepada ayat-ayat Bible. Yang secara utuh. Dan secara legal. Tidak saya utak-atik. Saya tampilkan sebagai kesaksian. Karena ayat ini. Aku berislam. Nah teman-teman itu hanya salah satu contoh saja ya. Dari beberapa muhalaf yang latar belakang pendidikannya itu dipertanyakan. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Kainama. Ketika dijelaskan oleh pihak STT Jakarta. Yang dimaksudkan yang sebenarnya ini. Yang sekarang namanya sudah STFT Jakarta. Yang menjelaskan bahwa Ustaz Kainama ini. Sebelum menjadi muhalaf. Dia itu tidak pernah sekolah di STT Jakarta. Atau di STFT Jakarta. Karena beberapa waktu yang lalu. Ustaz Kainama ini pernah membuat sebuah pernyataan. Bahwa ia pernah belajar. Pernah kuliah di STFT Jakarta. Nah karena itu teman-teman sekalian. Kalimat aja sih ya sebenarnya ya. Beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah menjadikan itu sebagai tema. Terkait dengan kondisinya sebelum menjadi muhalaf. Baik itu terkait dengan pendidikan ya. Dan hal-hal yang tadi sebagaimana sudah disampaikan. Tetapi itu diangkat. Sebagai kesaksian iman. Atau perjalanan iman. Dari Kristen ke Muslim. Nah begini Pak Ustaz Kainama. Sebenarnya tidak perlu menjadi tema. Esensinya adalah Anda menyampaikan sesuatu. Yang pada dasarnya tidaklah seperti yang pernah Anda alami. Salah satu contohnya kan Anda mengklaim. Mengatakan bahwa Anda pernah sekolah di STFT Jakarta. Tetapi ketika pihak STFT Jakarta mengatakan bahwa Anda tidak pernah sekolah di sana. Kemudian Anda merespon. Yang sudah saya terima. Nah kalau Anda pernah seluruh di situ. Dan kemudian pihak STFT Jakarta mengatakan tidak pernah. Artinya kan kalau Anda tetap pada pendirian. Bahwa Anda pernah sekolah di sana. Pernah menempuh pendidikan di sana teologi. Maka pihak STFT Jakarta kan nanti bisa. Apa ya. Bisa terstigma. Oberhenti pihak STFT Jakarta yang bohong. Makanya ketika kemudian Anda memberikan respon seperti ini. Ya Anda juga tidak mengaku. Apakah benar Anda memang tidak pernah sekolah di sana. Anda hanya menyampaikan. Oh saya minta maaf. Bukan itu cara yang paling tepat. Sebab ini bertolak belakang dengan pernyataan Anda sebelumnya. Kalau Anda pernah sekolah di sana. Ya sampaikan ke mereka. Saya pernah sekolah di sana. Ini buktinya. Saya punya ijazahnya. Itu kan. Dan teman-teman. Salah satu latar belakang. Yang membuat Pak Ustaz Kainama. Membahas terkait dengan latar belakang pendidikannya ini. Karena beliau. Tentang ijazahnya beliau ini dipertanyakan. Tunjukkan ijazahnya. Dan dalam durasi panjangnya Pak Ustaz Kainama ini mengatakan. Kenapa saya harus menunjukkan ijazahnya. Saya itu kan privasi. Saya ini sekolah STT. Tahun 2011. Lulus 2016. Sekarang saya ambil S2. Kalau misalnya. Saya mengatakan bahwa saya pernah sekolah di sini. Dan kemudian pihak sekolah itu mengatakan saya tidak pernah. Kan saya punya bukti. Saya bisa menunjukkan ijazahnya. Saya bisa tunjukkan. Ini ijazahnya saya sebagai bukti. Bahwa saya pernah sekolah dan lulus di sini. Kan begitu Pak Ustaz Kainama. Ini yang disebut merespon dengan cara yang berintegritas. Sesuai dengan apa yang pernah Anda sampaikan. Nah kemudian. Tadi Pak Ustaz Kainama ini juga mengatakan bahwa. Ya ini hanya menyampaikan perjalanan imannya. Dari Kristen ke Muslim. Dengan berkodoman. Atau salah satu yang menyebabkannya adalah. Beberapa ayat dalam Alkitab. Dan itu dipresentasikan. Tanpa di otak atik. Pak Ustaz Kainama. Dalam banyak videonya Anda. Anda membuat penafsiran terhadap beberapa nasa Alkitab. Dan apa yang Anda tafsirkan itu. Bertolak belakang dengan teks itu sendiri. Jadi kalau kemudian Anda mengutarakan. Ataupun menyampaikan bahwa. Saya tidak pernah otak atik itu. Saya hanya mempresentasikan yang apa adanya. Dan menunjukkan bahwa. Inilah yang membuat saya. Kemudian berpindah dari Kristen ke Islam. Lagi-lagi. Anda membuat sebuah formula kalimat. Untuk menutupi apa yang pernah Anda lakukan. Ya Pak Ustaz Kainama. Dan sebenarnya teman-teman. Bukan hanya beliau ini. Beberapa mualaf lainnya. Yang juga mengaku lulusan sana. Lulusan sini. Dan macam-macam teman-teman. Kesaksiannya mereka. Tapi giliran ijazahnya dipertanyakan. Ya seperti ini modelnya. Sama dengan Yahya Walon. Mengaku dokter teologi. Pantan rektor. Pantan pendiri sekolah tinggi teologi. Tapi ditanya tunjukkan ijazahnya. Padahal sebenarnya simpel kan. Tinggal nunjukin nih. Kan beberapa waktu yang lalu ini kan sering sekali ya. Yahya Walon itu kan menunjukkan sebuah foto. Di mana ia mengaku. Ia mempendetakan pendeta. Atau ia mewisuda mahasiswanya. Kan dia bisa tunjukkan dokumen yang seperti itu. Ya. Nah. Kalau misalnya ijazahnya Anda pun ditanya. Tunjukkan ijazah. Ya sama. Seperti Anda menunjukkan sebuah foto. Yang menurut Anda itu momen di mana Anda. Mempendetakan pendeta. Atau mewisuda mahasiswanya Anda. Ya sama. Gampang juga kan. Tinggal tunjukin aja ijazahnya. Ini ijazahnya saya. S3. Doktor teologi. Selesaikan. Sama juga nih dengan Pak Ustaz Kaya Nama. Eh tinggal bilang aja ini ijazahnya saya. Selesai. Kenapa perlu ditunjukkan? Ya sebagai bentuk dari Anda menunjukkan integritas terhadap apa yang pernah Anda ucapkan. Kan gitu lah. Oke teman-teman. Kita baca beberapa komentar dari netizen ya. Karena komentarnya seru-seru semua nih. Komentar yang pertama datangnya dari Agustina Tina. Makanya umat Islam jangan terlalu percaya para mu'alaf-mu'alaf. Karena mereka semua pembohong dan penipu. Justru kenapa mereka langsung dikasih panggung untuk berdakwah. Dan lucunya yang diceramakan bukannya Al-Quran. Tapi justru kitab suci orang Kristen dengan cara menista, menghina, bahkan menghujat agama Kristen. Ya teman-teman saya setuju dengan komentar ini. Ya komentar yang berikut dari Eki G. Wab. Mungkin menurut Kainama agama Islam itu agama tukang tipu-tipu. Jadi Kainama masuk Islam untuk tipu-tipu. Jadi dia tipu umat Islam yang selalu mendukung Kainama. Jadi serau-sedara Islamku jangan dengerin ucapan Kainama. Kainama hanya untuk merusak agama Islam. Kalian bilangin sama Kainama untuk mendalami dan belajar agama Islam lebih baik. Agar ceramahnya bisa menyejukkan. Setuju bro. Ya komentar yang berikut dari Kosmas. Kainama dasar cari duit dengan membohongi umat Islam. Weh zaman sekarang sudah terbuka dan jelas. Seorang pembohong apalagi pakai nama Allah. Dan sangat mempermalukan dan memperbodohi umat Islam. Stop bohongnya hai Kainama. Hehehe. Ya komentar yang berikut dari Robert Sipa Hutar. Yahya Waloni dan Ustadz Kainama. Tindakan mereka ini sebenarnya bukan saja menjelekan iman Kristen. Tapi sesungguhnya menjadi bumerang bagi saudara-saudara yang Muslim. Karena mereka sudah dibohongi habis-habisan oleh mu'alaf-mu'alaf ini. Untuk menjadi mu'alaf adalah hak mereka. Tetapi menjadi masalah adalah saudara kami Muslim dibohongi oleh mereka. Kasihanlah saudara-saudara kami ini terus dibohongi mu'alaf-mu'alaf ini. Waduh setuju bang. Ya komentar yang merenggul dari Demar Marson. Ah kami orang Kristen gak sebodoh kau Kainama. Umat Islam boleh kau bohongin. Tapi umat Kristen gak bisa bro. Sadar gak kau. Kalau gini apakah Ustadz Kainama ini perlu disanjung jawab sendiri. Hehehe. Oke teman-teman sampai disini saja ya. Kita baca komentarnya dan bagaimana tanggapan saudara-saudara semua setelah melihat tayangan ini. Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan berkomentarlah dengan bijak ya. Jangan mengolok satu sama lain. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengesihi bukan mengolok. Mari sama-sama kita doakan Kainama ini agar segera bertobat ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam. Terima kasih.